Sahabat Kompas.com Secara resmi, pemerintah melarang ekspor batu bara selama satu bulan, yaitu periode 1-31 Januari 2022. Surat keputusan tersebut diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Mineral ISDM melalui Direkturat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Hal ini karena adanya krisis pasokan batu bara di Indonesia. Dalam surat itu berisi bahwa izin usaha pertambangan atau izin usaha pengangkutan khusus tahap kegiatan operasi produksi wajib mengutamakan kebutuhan mineral dan atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Surat keputusan tersebut diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Mineral ISDM melalui Direkturat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Hal ini karena adanya krisis pasokan batu bara di Indonesia. Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ISDM Rituan Jamaludin telah menandatangani surat yang diterbitkan pada 31 Desember 2021 tersebut. Surat ini dikeluarkan sehubungan dengan Surat Direktur Utama PT PLN tanggal 31 Desember 2021 tentang krisis pasokan batu bara untuk PLTU PLN dan Independent Power Producer. Hal ini berbanding terbalik dengan prestasi Indonesia yang menuduki posisi kedua sebagai pengekspor terbesar di dunia setelah Australia. Berdasarkan data BP Statistical Review of World Energy 2021, volume ekspor batu bara Indonesia pada tahun 2021 mencapai 8,51 juta ton. Angka itu setara dengan 26,8 persen dari total volume ekspor batu bara di dunia. Sedangkan Australia yang menempati urutan pertama mengekspor batu bara sebanyak 9,25 juta ton atau setara dengan 29,1 persen total ekspor batu bara di dunia. Selain menjadi pengekspor nomor dua terbesar di dunia, Indonesia juga masuk dalam daftar negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia tahun 2020. Berdasarkan BP Statistical Review of World Energy 2021, Indonesia menduduki urutan ketujuh setelah Jerman dan sebelum Ukraina. Lalu, negara mana saja kah yang masuk dalam daftar pemilik cadangan batu bara terbesar di dunia? Berikut daftarnya. Melihat kondisi pasokan batu bara secara nasional, Presiden Jokowi menyinggung sanksi untuk perusahaan batu bara yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan pasokan barang di dalam negeri. Yang pertama, soal pasokan batu bara. Saya perintahkan pada Kementerian SDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri. Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pecaputan izin usahanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!